Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, semoga kalian siasat dan baik-baik saja ya. Kita disini mau bikin konten masih di seputaran Masjid Aliklas Telang Jawa guys ya, saya mohon pamit, mohon izin untuk Pak Kaling, Pak RT dan masyarakat lingkungan Telang Jawa guys ya, walaupun saya orang sini tapi saya mau bikin konten guys ya, gunanya untuk memotivasi teman-teman kalau ada rezeki, ada tanah, ada uang, kalau mau nyumbang ataupun bangun masjid guys ya, Masjid Aliklas ini dibangun udah 10 tahun yang lalu guys ya, dan kita mau bikin konten tempat uduk pria dan wanita guys ya, Masjid Aliklas Telang Jawa guys ya, ditonton ataupun tidak, terserah guys ya, yang pastinya buat hiburan dan kenangan-kenangan saya aja guys ya, kalau kalian mau nyumbang silahkan guys ya, biar kalian gak salah juga tempat uduk sini guys ya, itu airnya air pump guys ya, dan konten saya ini apa saja lah guys ya, benar ini hari Jumat masih bersih-bersih, kita bikin konten seputaran Masjid Aliklas Telang Jawa guys ya, dan ini tanah wakaf dari pemerintah, dinas peternakan dan perikanan kalau gak salah guys ya, terus dibangun masjid guys, kalau kalian punya rezeki, apa salahnya kalian tuh bangun masjid guys, tuh ya nanti baru kita ke kamar mandinya guys ya, dan air uduknya ini, jangan sampai dimainkan anak kecil guys ya, ini tempat laki-laki guys ya, tuh jangan salah kalian guys ya, tuh, itu bak penampungannya, yang itu tadi, mesin sanyonya guys ya, untuk bayaran sebulan-sebulannya berapa, listrik dan pumpnya, saya kurang paham guys ya, karena sudah ada bendara, bendara masing-masing guys ya, bendara masjid ini saya tidak mau mengusik, dan saya tidak mau bertanya-tanya guys ya, karena saya gak enak guys ya, dikasih rangka baja kayak gini, biar gak kebasan kalau mau beruduk guys ya, dan tadi sudah kita bikinkan guys ya, dan sudah kita jelaskan ya, tuh, ini barangan dengan masjid guys ya, bangunnya guys ya, kalau yang sebelah itu perempuan itu baru, sekitar dua, tiga tahunan guys ya, dua atau tiga tahunan lah, kurang lebih guys ya, tuh ya, tuh, airnya ya, tuh, kita kesana guys, kita jeda dulu ya, oke guys ya, lanjut guys ya, tuh, tempat uduk perempuan guys, atau wanita guys ya, tuh, di keramik guys ya, dibagi atas, berapa bagian, tuh, nyala lampu guys ya, tadi berarti mati lampu, hidupkan sanyo, tapi gak bisa guys ya, ini di keramik guys ya, tuh, tempat uduk perempuan dan kamer mandi ini aja, udah berapa juta guys ya, dan ini, ada rangka baja juga guys ya, tadi gak kemasuk sini, saya lupa guys ya, pas bikin rangka baja tadi guys ya, tuh, tempat uduk wanita guys ya, kalau tempat pria, kalau ada wanita yang gak boleh, tapi kalau kosong, saya rasa gak apa-apa, tapi, alangkah baiknya kalau kita, ngambil uduk di tempat, yang sudah disiapkan untuk laki-laki guys ya, untuk pria guys ya, tuh, kalau mau kemar mandi, cuci, bersihin guys ya, jangan langsung, tempat yang aneh-aneh guys ya, mandi, di masjid ini, ini bukan tempat mandi guys ya, tuh, walaupun gak nyumbang, jangan nyusahin lah kalian tuh guys, tuh, masuk-masukin semua youtube ini, kalau saya, suatu saat lagi gak disini, saya rindukan majid alih klas, saya bisa ngeliat guys ya, dan saya, senang gak masjid ini guys ya, diulang-ulang juga bikin youtube ya, saya gak bosan-bosan guys, walaupun kalian mungkin, udah malas melihatnya, tapi saya senang guys ya, up to you lah guys ya, terserah kalian lah guys, tuh ya, dikasih itu bekas, apanya mobil itu guys ya, untuk mobil dia tak tahu, di apain lah guys ya, beli itu guys ya, untuk, supaya gak licin guys ya, supaya gak kotor guys ya, tuh, dikasih rangka bajak kayak gini guys, bangun kayak gini, ini mana ada yang murah guys, lubang sepitengnya aja, misah aja guys ya, tuh, Agus tukangnya dulu guys, tuh, perempuan guys ya, ini langsung ngalir ke got guys ya, got di luar dan ke belakang guys, tuh ya, hati-hati, tapi anak-anak ini sering, main-main gak jelas guys, air ya, matiin ya, kalau mau cuci muka, ambil uduk, boleh cuci kaki, tapi kalau, kalian mau, mandi, janganlah guys, disini guys ya, bagus guys, tuh ya, pokoknya, selera-selera pagi ini, gak bosan-bosan saya guys ya, tapi, bener-bener aja, ada rezeki nanti guys ya, kalau ada rezeki di tanah saya, atau di tanah, nanti guys ya, saya bawa-bangun masjid aja guys, doakan saja badan sehat guys ya, karena ilmu yang bermanfaat, atau, amalan yang paling, ditunggu sampai akhir zaman itu guys ya, mengalir sepanjang masa itu, yaitu bangun masjid kayak gini guys, itu aja guys ya, oke ya, lebih dan kurang, saya atas nama Indrabah, mohon maaf guys ya, nanti kita bikin selanjutnya guys ya, sampai kalian bosan guys ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sampai jumpa lagi, kesatuan guys, tidak ada, selalu berkalian ya, sebentar lagi, kita mau selanjutnya guys, selamat pagi,